halo halo semua apa kabar kembali lagi di channel saya doyar haria di simon junta kali ini saya akan mencoba menunjukkan bagaimana cara mencari nilai bid dengan menggunakan arduino nano lalu nrf24l01 dan beberapa potentiometer oke bagaimana caranya mari kita saksikan oke teman-teman di depan kalian sudah ada lembaran untuk bisa kalian lihat seperti apa cara saya mencari nilai bid ya nah nilai bid itu bisa dicari dengan menggunakan dua metode satu metode teori yang ini teori satu lagi praktek ya teori saya tidak akan ajar tidak akan tunjukkan disini karena itu di luar kemampuan saya karena itu berbicara matematika dan rumit kalaupun saya bisa menjelaskannya saya tidak akan jelaskan karena mungkin akan membingungkan ya jadi saya mengambil cara mudahnya itu menggunakan cara praktek yaitu try and error nah nilai bid itu bisa berada pada rentang berapapun ya dari nol sampai tidak berhingga nilai bid menurut saya nilai bid itu tidak akan mungkin positif tidak akan mungkin negatif ya teman-teman karena kita butuh nilai positif nah nilai positif ini bisa bisa berbentuk bilangan bulat dan juga bisa berbentuk bilangan pecahan ya bisa berbentuk pecahan dan bulangan bulat nah teman-teman sudah tahu ya bilangan bulat itu apa bilangan pecahan juga apa ya nah jadi caranya adalah jika ada nilai angka dari nol sampai tidak berhingga pasti diantara salah satu nol sampai tidak berhingga ini hanya satu kemungkinan oke nah caranya bagaimana yaitu dengan cara mensortir mensortir satu persatu nah pertanyaannya kalau kita sortir mau berapa mau berapa kali sortir kan gitu itulah gunanya potensiometer yang saya sebut tadi di awal nanti kita akan lihat sama-sama nah potensiometer tadi itu jika saya katakan satu potensiometer adalah p nilai untuk nilai p setting nilai p yang satu lagi untuk mencari nilai i dan satu lagi untuk mencari nilai d nya ya ini potensiometer ya teman-teman anggap aja ini potensiometer nah untuk mencari nilainya tadi kita mapping dulu nilai dari nol sampai kita tentukan lah misalnya kita batasi lah karena nilai p id biar kalau untuk nilai p sendiri itu enggak gede-gede amat kok ini juga i dan d kita katakanlah rentangnya dari nol sampai seribu ya nah kita putar lalu kita amati si silengan tadi atau sistem tadi yang naik turun-naik turun itu nanti saya juga akan tunjukkan nah kita lihat jika dia sudah mulai menuju tengah ini tandai nilainya misalkan dia mulai berada di tengah dengan nilai p kita katakanlah seratus jadi dari nilai titik acuan seratus ini kita persempit dari nol sampai tidak berhingga ini menjadi di di kisaran seratus bukan dari nol sampai seratus ya teman-teman di kisaran seratus bisa dari lima puluh ke seratus lima puluh bisa ke makin lama makin mengerucut karena kan nilai-nilainya dari sudah di kisaran seratus ya teman-teman tadi kan ini batang tadi yang nilai seratus itu belum tentu nilai seratus benar kan gitu jadi cari berapa seratus seratus koma sekian kah atau dengan menggunakan pecahan atau pegangan bulat doang terserah nah demikian juga untuk nilainya pertama kita mapping dulu nilai dari nol sampai ke tidak berhingga setelah kita dapat misalkan titik acuan yang ada di sepuluh misalkan maka inilah titik tengahnya di nilai sepuluh itu kita mapping lagi kita misalkan dari lima sampai ke lima belas nah di lima sampai lima belas ini jika sudah ketemu lagi demikian juga yang ini misalkan kita sudah ketemu di nilai tujuh lalu kita masuk ke pecahannya contohnya 6,9 sampai 7,1 misalkan nanti kita lihat berapa titik fixnya oke teman-teman demikian juga untuk nilai D dan seterusnya nah untuk membuat mapping untuk pecahan ini saya tunjukkan bagaimana caranya dengan menggunakan potensiometer juga ya nanti di programnya jadi kira-kira teman-teman sudah tahu ya bagaimana konsepnya untuk mencari nilai mencari nilai PID ini dengan menggunakan potensiometer nah nilai yang sudah kita temukan ini nanti kita kirimkan ke sistem kita dengan menggunakan NRF 24L01 jadi kira-kira untuk men-setting ini ada alat khusus lagi yang kita buat dalamnya ada Arbino, ada 3 potensiometer, ada NRF 24L01 oke nah setelah itu setelah nilainya fix nanti semua misalkan kita dapatkan lah dari potensiometer pertama nilai P nya itu fix kita bilang 98,00856 misalkan fixnya misalkan nah ini bisa desimalnya nanti saya tunjukkan bagaimana cara mencari desimalnya sampai 10 sampai 12 terserah nah demikian juga I misalkan nilai fixnya I itu ada di sekitar 7,2 bla 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 misalkan kita berapa lah lalu demikian juga D kita katakan misalkan di 2000 nilai saya di sekisaran 2000an ya 2000,4578 dan seterusnya nah nilai yang sudah fix ini nanti setelah kita kita setting menggunakan alat yang saya akan tunjukkan nanti masukkan ke sistem nah di sistem nanti sudah kita ganti enggak lagi menggunakan NRF nya enggak lagi menggunakan potensiometer tapi nilai fix di PID nya oke teman-teman jadi ini sudah fix tidak lagi di istilahnya divariasikan lagi ya nah demikian penjelasannya sekarang nah yang saya maksud itu sistem yang eh bukan sistem sih alat yang saya desain itu yang ini enggak asing lagi yang pernah kalian lihat ya di video saya sebelumnya jadi saya program ulang untuk membuat sebuah eh alat untuk mencari nilai PID nah ini nilai P ini I dan ini nilai D ini tidak saya pakai tidak saya program ya nah nilai ini nanti dikirimkan ke ke sistem ini disebut sistem ya ini ada Arduino ada NRF 24L01 ini ada MPU 6050 juga ya lalu ini ada motor brushless oke nah jadi nilainya yang akan sudah fix misalkan sudah kita putar-putar ini nanti sudah kita setting juga nilainya dan seterusnya sudah-sudah dapat lalu yang ini pun sudah stabil pada nilai-nilai tertentu yang pada saat kita putar ini lalu nilainya ditandain masukkan benamkan kemari tanpa menggunakan NRF lagi buang perintah-perintah untuk NRF untuk mengaktifkan NRF jadi tinggal nilai fix PID lalu masuk ke Arduino Nano yang ini tidak dipakai lalu program MPU dan diaktifkan di di aktuator atau motor brushless oke teman-teman sekarang kita masuk ke programnya oke baik semua di depan kalian yang sudah ada program ini program untuk alat yang saya maksud ya untuk mencari nilai PID yaitu potensiometer NRF dan Arduino Nano nah ini adalah kode programnya yang pertama itu ini kalian sudah tahu ya teknik saya biasanya menggunakan definisi supaya lebih mudah mengorganisir setiap pin-pin dan juga sebuah konstanta bisa dibilang ya lalu ini saya setting transmitter ini CE yang ada disini ya yang ini alamatnya lalu saya gunakan jenis struktur data untuk mengirim nanti data-data itu lebih cepat masuk ya terorganisir juga dan disini ada saya aktifkan serial bikinnya untuk melihat berapa nilainya nanti di di serial monitor ini yaitu saya baca dulu nilai dari potensi 1 yaitu nilai P nilai I nilai D ya ini gak ikut ya G ini gak ikut karena saya pakai hanya 3 saja lalu ini setup ya ini transmitter bisa kalian lihat copy aja ini gak perlu saya jelasin di video sebelumnya punya saya sudah ada nah lalu setelah dibaca oh sorry yang tadi di atas itu adalah setting setting apa nang setting pin pin anol dan seterusnya lalu yang ini nilai dari potensio saya baca lalu saya masukkan ke nilai struktur data tadi ya ini juga yang mau dikirim ini nah yang tadi saya jelas saya bilang tadi di video saya bahwasannya saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat nilai mapping data yang bernilai pecahan ya nah ini pecahan namanya ya teman-teman jangan usah bingung ya 199 per 10 ribu itu pecahan hasilnya 0,0199 ini pecahan jadi berapapun nilainya nanti yang yang dibaca di potensio ini akan dikali dengan ini nanti hasilnya koma-koma ya nah demikian juga ini untuk mendapatkan nilai desimal ini ya di belakang komanya ada berapa digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya bisa kalian lihat ya nah teknik mapping itu saya sudah jelasin video saya sebelumnya caranya seperti ini misalkan saya mau pakai paket data P misalkan sama dengan ini sintaksnya ya eh sorry map buka kurung nilai siapa yang mau kita map misalkan kita mau mapping nilai yang kita baca ini boleh juga pakai paket data paket data P koma dari 0 ke 1023 lalu eh mau berapa nilainya misalkan kalian mau ini bilangan bulat ya untuk bilangan bulat untuk memapping data ya 0 ke saya katakan 3000 misalkan atau 30.000 nah begini caranya untuk mendapatkan nilai bilangan bulat sebelum dia fix ya di di koma-koma ya seperti yang saya jelasin sederhana ya kalian tinggal copy aja nanti kalau misalkan pingin kode programnya tinggal komen di bawah saya akan kirim kirim email kalian nanti saya kirimkan ini kode programnya sederhana itu saya belum punya website ya untuk bisa membagikan secara global karena tidak pandai saya menggunakannya kalau ada tahu boleh komen atau boleh link untuk video atau untuk tutorial yang khusus membuat web ya oke teman-teman ini untuk yang transmitternya nah oke sekarang kita buka yang yang untuk si sistemnya Arduino yang ada sistemnya oke baik ini untuk yang si di sistemnya ya di Arduino Nano yang di satu lagi sistem nah untuk yang di sistemnya itu ini ada beberapa perintah yaitu untuk mengaktifkan NRF 24L01 untuk mengaktifkan MPU 5060 dan juga beberapa library seperti wire ya servo dan RF24H nah disini masih nilainya 0 ya targetnya di 0 ya tahulah semua ya karena kan sistem kita pingin stabil jadi sudutnya harus 0,00 ini bilangan decimal ya atau fraksional atau pecahan nah nilai min nilai max ini di definisi seperti tadi definisi ini saya gunakan untuk untuk menghemat memori caranya seperti ini nah ini konstanta ya 1220 dan 1500 itu konstanta nah nilai 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 bid yang sudah fix nya boleh kalian buatkan misalkan begini kalian tambahin misalkan ya nah di ini hashtag mana ya kalau misalkan sudah didapat nanti nilainya tinggal tulis begini aja teman-teman nah sekarang kita lihat nanti saya tunjukkan juga gunanya ini apa nah ini ini juga sudah ini belum pernah saya jelasin ya mpu6050 ini kalau mau lihat nanti coba cek di youtube namanya jobroclean dia lebih lebih pakar dalam hal ini saya cuma mengkopi dan mengedit beberapa listing programnya beliau lalu sama dengan menggunakan struktur data ini juga ini cara mengambil mengambil atau menarik data dari mpu6050 ya teman-teman saya bingung ini juga setting wire begin setting library wire ini juga untuk setting nrf 24l01 ini men-setting isc nya nanti karena sistem saya sistem 1 jadi saya gunakan 1 pin aja kalau kalian punya 2 sistem tinggal aktifkan aja kalau ada bingung misalkan dengan kode program ini boleh komen di bawah ya dan jika kalau teman-teman ingin kode program tinggal komen di kolom komentar dan kirimkan email teman-teman semua biar saya kirimkan satu persatu programnya ini bisa kalian buat di rumah oke kita langsung ke nilai bid bid karena penjelasan ingin bicara bid kita langsung ke bid nya nah bid nya pun ini programnya sama dengan video saya sebelumnya hampir sama hampir identik kita katakan nah ini kan nilainya diambil dari dari apa istilahnya ya dari potensiometer yang ada di alat yang kita buat tadi yaitu paket nilai i paket berapa lagi paket nilai p lalu paket nilai d ini semua diambil nilai nilai ini paket paket ini itu diambil dari dari alat yang kita setting tadi kita buat lalu dikirim ke sistem nah ini masih dalam bentuk dalam bentuk istilahnya dalam kita kira sudah fix nanti ini tinggal ganti dengan namanya tinggal ganti dengan yang ini yang di atas yang kita ganti tadi kan sudah fix misalkan sudah fix nilai tinggal tuliskan disini lalu tukar mereka misalkan nilai p nya tadi kan diterapat dari alat sebelumnya ternyata sudah fix baru tinggal ganti aja nilai underscore B ke misalkan nilai B mana nilai B untuk proporsional ini tinggal ganti nilai p nya kalau sudah fix nanti kalau misalkan sudah fix nya juga nilai nya ini juga kita tinggal tukar aja tinggal coret aja ini ini juga coret nah mungkin juga yang D nya ini ganti kalau sudah fix ya tapi kalau sebelum fix pakai program ini dulu mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang saya katakan ya soalnya saya rada-rada ngantuk ini berjum 12 malam disini ya ini loop nya oh ya untuk teman saya mirja disini juga ada yang namanya serial plot ya bukan hanya serial monitor aja ini serial monitor tapi di tools ini kalau kalian kalau misalnya merja lihat ini ada namanya serial plotter itu mungkin kalian tidak akan kelihatan disini ya nanti coba klik tools disitu serial plotter yang grafik paling bawah itu itu lah waktu merja nanti boleh lihat jangan usah bingung bingung ya dimana mana grafik itu dibawah itu selalu waktu yang di atas itu terserah misalkan kalian mau buat error terhadap waktu misalkan merja mau ini waktu yang ini error ya bisa upload tinggal kita tukar aja oke kalau misalkan merja bingung juga serial plotter boleh komen di bawah ya baik saya kira itu aja lalu kita upload ya setelah di compile semua ini ini ada hasilnya kalian lihat ini 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 adalah serial monitor ya jadi serial monitor ini adalah data yang divaryasikan dari ini dari alat ini oke lihat sudah stabil jadi sederhananya adalah kita tinggal putar yang ini sudah kita dapat nilai fix baru ini kita lepas kita ambil nilai yang ini semua yaitu yang ini yang ada tertera disini kemudian kita lihat yang ada tertera disini yaitu P bernilai 1,4925 500 sementara data ini 0,007 36 lalu data D 238 kali sekian bla 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 jadi nilai fix ini nanti dimasukkan ke kesini nah setelah dia sudah fix nrf-nya fungsi nrf-nya kode program nrf-nya kita buang karena kita tidak butuh lagi kan begitu oke teman-teman jadi dia stabil seperti yang kalian lihat ini ini semua diendalikan sama oke jadilah cara saya untuk untuk mengatur nilai atau mencari nilai nilai bid ya oke teman-teman ini kalau misalkan saya variasikan saya variasikan ini nilainya akan kacau sementara tangan saya cuma dua kalau saya tahan nilainya putar nilainya saya tambahin lihat kalau saya kurangin saya kurangi menjadi 1,4 ya kira-kira begini saya turunin lagi mulai stabil kira-kira seperti itu ya teman-teman saya tambahin lagi lagi oke teman-teman bisa dipahami sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video saya selanjutnya bye